Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 NPV Produksi Multimedia Beklah pelajar, pada minggu lepas kita telah melihat tentang konsep multimedia dan pada hari ini kita akan teruskan untuk subtopik yang seterusnya yaitu perkakasan dan perisian multimedia Sekarang cikgu mahu pelajar lihat pada 2 gambar yang cikgu paparkan yaitu 1 gambar komputer pribadi ya laptop dan 1 lagi gambar desktop Apabila kita membeli komputer sama diri kera komputer ataupun secara dalam talian kita akan dipaparkan dengan spek ataupun spesifikasi komputer tersebut Sebagai contohnya dalam browser yang cikgu paparkan ini Di sana beberapa spesifikasi komputer dinyatakan Contohnya, prosesor Intel Core i7 Grafik AMD Radeon Storage 750GB Hard Disk Drive Memory 4GB DDR3 RAM Display Size 15.6 Inci Diagonal HD Bright View LED Backlit Display Operating System Windows 7 Jadi semua spesifikasi yang dinyatakan ini merupakan spesifikasi umum yang dimiliki oleh komputer yang dijual ataupun yang dipromosikan oleh kedai ataupun melalui laman-laman jualan Baiklah pelajar Jadi pada hari ini kita akan melihat apakah spesifikasi minimum atau spesifikasi umum yang diperlukan oleh sebuah komputer multimedia bagi melakukan kerja-kerja memproses ilmen multimedia Ok, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah Yang pertama, cikgu mahu pelajar dapat mengenalpasti 7 sumber pemerolehan bahan atau ilmen multimedia Yang kedua, pelajar dapat menerangkan spesifikasi umum sebuah komputer multimedia dan yang ketiga, dapat membanding beza spesifikasi umum komputer pelbagai jenama Yang pertama, sumber pemerolehan ilmen multimedia Sumber pemerolehan ilmen multimedia ini ialah bagaimana setiap ilmen multimedia yang ingin kita guna ataupun yang ingin kita proses atau yang ingin kita sunting diperolehi Jadi ada 7 sumber pemerolehan ilmen multimedia iaitu yang pertama, kamera digital di mana kita mengambil rakaman gambar rakaman gambar menggunakan kamera digital ataupun menggunakan handphone Yang kedua, kamera video digital ini adalah contoh gambar rajahnya dan juga boleh dilaksanakan menggunakan handphone pada hari ini Yang ketiga, mengambil bahan multimedia daripada cakra padat ilmen multimedia daripada cakra padat CD Ciptaan sendiri di mana kita menghasilkan setiap ilmen multimedia tersebut secara sendiri Kita menggunakan perisian-perisian tertentu untuk menghasilkan ilmen-ilmen tertentu contohnya grafik kita menggunakan perisian Photoshop ataupun freehand Yang seterusnya, kita dapatkan ilmen multimedia daripada clipart iaitu pelbagai simbol, logo, ikon yang telah disediakan dan dikongsikan oleh orang lain Yang ketiga, memperolehi ilmen melalui pengimbas Yang ini adalah ilmen seperti teks, grafik di mana kita menggunakan mesin pengimbas ataupun scanner Dan yang terakhir adalah kita memperolehi ilmen multimedia tersebut daripada laman sesawang Contohnya, terdapat video-video yang ingin kita gunakan kita dapatkan daripada YouTube dengan video yang mempunyai kebenaran untuk digunapakai Kita teruskan untuk subtopik yang kedua Spesifikasi komputer multimedia Apakah spesifikasi minimum yang mesti ada pada sebuah komputer untuk melakukan kerja-kerja penyuntingan multimedia Yang pertama, pemproses ataupun CPU Central Processing Unit Sekurang-kurangnya menggunakan Intel Pentium Ataupun pada hari ini, sekurang-kurangnya kita gunakan Intel Core i3 Yang berkemampuan bolehlah membeli sehingga Core i7 Selain daripada Intel, kita juga boleh menggunakan CPU daripada jenis AMD Contohnya, AMD Ryzen 3 Yang kedua, memori ataupun RAM Random Access Memory Biasanya, Random Access Memory ini RAM Dia mempunyai keupayaan seperti 1GB sehinggalah 16GB Jadi, 1GB pun memadai untuk menyokong perisian-perisian multimedia Namun, demikian untuk melakukan suntingan-suntingan yang lebih advance Ataupun yang lebih canggih, kita memerlukan RAM yang lebih tinggi seperti 4GB, 8GB sehinggalah 16GB Yang ketiga, ruang storan Yaitu, ruang penyimpanan semua bahan ataupun iliman yang kita sunting Hard disk Jadi, ada 2 jenis Ini yang cikgu sebutkan, pemproses RAM, hard disk, paparan Cikgu tidak akan huraikan dengan lebih lanjut Kerana kita akan mempelajarinya dalam satu topik yang akan datang Satu topik yang lain Oke, spesifikasi yang ketiga adalah Card Audio, Digital Audio, Mono dan Stereo Dan biasanya, pada semua komputer Card Audio ini telah didatangkan sekali Oke, saiz paparan grafik iaitu merujuk kepada saiz skrin Contoh, 1024 piksel dalam 768 piksel Ataupun sesetengah komputer pada hari ini menggunakan inci Seperti 14 inci dan sebagainya Oke, manakala sistem pengoperasian ataupun OS Yang paling minimum adalah Windows 7 Dan pada hari ini kita menggunakan Windows 10 Dan sesetengah komputer menggunakan Windows Mac Ya, Mac OS Baiklah Ini adalah contoh rajah Oke, contoh CPU ya Pemproses, kita akan belajar lebih lanjut dalam Subtopik Input Output dan process nanti ya Oke, ini rajah untuk RAM Ya, contoh RAM Random Access Memory Ruang storan, hard disk Ya, kita ada jenis HDD Dan juga jenis SSD SSD dia lebih kecil dan lebih nipis Oke, paparan ya Kita ada pelbagai jenis paparannya Screen LCD LED Lebih nipis Dan juga monitor lama ya Yang lebih besar yaitu CRT Oke, Card Audio Saiz paparan grafik Pelbagai Bergantung kepada saiz paparan Ataupun saiz monitor yang kita Menggunakan ya Atau yang kita inginilah Oke Sistem pengoperasian Yaitu OS Ya Yaitu apakah sistem operasi utama Yang akan mengkoordinasi Keseluruhan sistem komputer yang kita gunakan Sama ada kita menggunakan Windows Paling minimum Windows 7 Windows 10 Ataupun Mac OS Oke, baiklah Semua spesifikasi komputer ini Adalah yang paling minimum Diperlukan untuk melakukan Kerja-kerja penyuntingan Multimedia Dan untuk penerangan yang lebih lanjut Kita akan lihat pada Subtopik yang akan datang Baiklah para pelajar Itu sahaja Pembelajaran kita pada hari ini Berkaitan dengan Spesifikasi minimum Komputer multimedia Serta sumber Pemberolehan bahan Atau iliman multimedia Jadi sebagai kesimpulannya Terdapat 7 sumber Pemberolehan bahan Atau iliman multimedia Yaitu Kamera digital Kamera video digital Cakra padat Ciptaan sendiri Laman sesawang Pengimbas Dan clip art Manakala Spesifikasi komputer Adalah seperti Pemproses Memori utama Ruang storan Paparan Dan saiz paparan grafik Serta sistem pengoperasian Perlu dipertimbangkan Untuk melakukan Tugas-tugas Yang melibatkan Multimedia Jadi itu sahaja Pembelajaran kita Pada hari ini Jangan lupa Untuk menyiapkan Latihan yang cikgu berikan Bagi membanding Beza Pelbagai Spesifikasi Komputer Multimedia Daripada Pelbagai Jenama Ya Sekurang-kurangnya 5 jenama Dan buat dalam Bentuk Jadwal Kita akan berjumpa lagi Dalam Kelas kita Yang seterusnya Pada minggu hadapan Sekian sahaja Daripada cikgu Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih